Intro Dan kalau misalnya waktu itu lu belum ngefans banget Berarti di titik mana lu ngerasa Wah gue badi nih Sunrise Pas sunrise keluar Sunrise keluar Dan lu mau keluar duit Melihat keluar duit Kan keluar teaser dulu ya Teaser itu keluar tuh Terus abis itu Kenalah tuh dengan Dewi Fortuna Yang berambut blonde Itu pertama kali tuh langsung Wah gila nih Ngawur padahal dulu tuh sempet Yang kayak una-unaan tuh Siapa sih yang gak kena una pertama kali sih Pertama kali biasa kenanya itu sih Terus abis itu ngeliat sawon tuh Wah anjir Wah anjir gitu Terus akhirnya Adalah satu tawaran Bisa beli itu kan Album kan gitu Udah akhirnya Tapi kan dulu Dulu tuh kayak Ah gue Gue cuman punya duit Beli satu aja lah gitu Kita akan ambil itu beli tiga tuh Dan disitu juga kita ada Ada video unboxing guys Sunrise ada ya Iya Time for us itu ya Iya Time for us Second album Full album Itu apa namanya Ya itu juga Lumayan gue kerasa karena Oh ini album nih Lagunya banyak Jadi lu mau keluar Kayak Wah yaudahlah gue coba Untuk Pertama kali nih Kayak gimana sih Vibe nya untuk Untuk beli albumnya CGFriend ini gitu Kayaknya gue beli satu tuh Yang tipe A Kalau gak salah tuh Karena Karena menurut gue tuh Paling bagus Tidak tau tuh Sudah ngeliat apa Pokoknya udah ada bocoran tuh Waktu tuh Sudah ada Udah ada bocoran dari Dari si Somu nya waktu itu Gimana bentuknya Terus gue suka yang A Tiba tuh kalau gak salah Yang di outdoor deh Yang bajunya putih-putih Iya Yang di rumput-rumput Iya Rumput-rumput Iya itu gue suka banget Dewi beneran tuh Betul Itu gue suka banget tuh Makanya Gue pilih yang itu Sedangkan abis Beli tiga waktu itu Beli tiga Terus Udah kita buat video unboxing Tetapi Tidak ada yang nonton Iya Tapi Berkat itu juga Gue jadi Punya Langganan juga Sekarang Oh iya Betar Dan disitu gue juga Pertama kali tau Itu Belanja disitu Terastit lah Masuk ya Surgi sul Iya Itu Pokoknya pertama kali Itu bermodalkan Satu GoPro lu Ya kan Abis punya GoPro Buat yang kamera depan Eh Enggak kamera atas Kamera atas Kamera atas Depan pake HP gue Depan pake HP gue Terus audio Audio pake HP lu Wah gila Itu gila banget sih Itu masih ada tuh Videonya Coba aja Unboxing Unboxing Jadi So So Ini Profesional Sebenernya Cuman alat seadanya tuh Iya Sumpah alat seadanya banget tuh Dan kita Waktu itu juga Sampai yang Special edition Eh limited edition Limited edition Yang warna biru Iya Kita berdua beli loh Itu Itu kayak Karena sudah Beli satu tuh Apalagi Limited edition Cuman satu Yaudah gue keluarin tuh Iya Ah yaudah Beli satu gitu Sekarang jadi agak menyesal Tidak beli-belian Sisanya itu Kayak Kayak Ya kurang aja gitu Beli Cuman yaudah Itu perjalanan kan Cuman sampai Bisa begini nih Jauh sekali perjalanan tuh Sampai akhirnya Gue memutuskan buat Pindah ke Jakarta tuh Ya kan Pokoknya itu Top Slap masih tetap berlanjut Sampai akhirnya Pindah ke Jakarta itu Comeback pertama kalinya itu adalah Crossroad Crossroad Itu pertama kali kita jarak jauh tuh Pertama kali kita Chop Slap Chop Slap jarak jauh tuh Iya Crossroad Dan itu udah mulai Bagus tuh audio tuh Iya iya Audio oke banget tuh Karena gue rekam drumnya proper juga waktu itu Gue juga rekam bassnya proper tuh Kalau kita dulu kan enggak Iya Dulu kan pake audio mic Atau gimana gitu Pake ini sih Atau pake HP Iya pake Pake bisa kecil Terus abis itu Colok ke Airig Iya Wah itu Bronx banget tuh Segala cara dihalalkan Yuk Itu lah Sampai ke Jakarta Masih tetap Biasa-biasa aja tuh Chop Slap Tidak ada yang nonton Iya belum tuh Iya Crossroad tuh masih Wah itu tapi lumayan Lumayan kenceng tuh Karena cepet buat Wah itu gue nguling setengah mati juga tuh Karena ya kan baru keluar juga kan Itu baru rilis Kita langsung Langsung bikin tuh Terus abis itu Tapi di crossroad itu Gue merasa Lu jago banget gitu Karena gue enggak liat prosesnya Pokoknya kan tau-tau Sudah jadi ya Cepet juga gitu Karena gue enggak liat prosesnya Biasa kan gue ngeliat Apa main Ah salah Kelang Tapi itu Lumayan Lumayan wantik loh Eh iya bener Wantik juga Jadi kamera Langsung Yang ini nih colok ke Colok ke laptop Tapi oh Tapi lu ada kesempatan nguling kali ini ya Ngulingnya lebih bisa ya Iya Iya Karena Karena dulu kan HP cuma punya satu Terus Dengerin ini Enggak bisa Wah sulit lah Ngebahas tuh Dan dulu kan juga Lu kan enggak ditungguin Sama gue juga Kalau pas lu di Jakarta sendiri Misalnya nguling sesuka lu Kalau Kita biasanya cover kan Ada waktu yang terbatas nih Iya Kita ini enggak sempat Enggak sempat ngerekam nih Iya betul Iya betul 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 banget sih Sudah Kayak Terjadi tuh Crossroad Abis itu Berapa bulan gue di Jakarta Balik lagi tuh Ke Bali Maretnya Karena covid Covid itu Covid awal tuh Balik Abis itu Biasaan tuh Tidak ada apa-apa tuh Tidak ada comeback Tidak ada comeback Karena Comebacknya pas Gue balik lagi ke Jakarta tuh Juni Apple itu Ya Apple Nah Apple ini React lah dulu tiba-tiba Inilah Apple yang merubah segala sesuatunya Padahal sebenarnya Itu lagu yang Tidak terlalu Gue suka tuh Iya Dari title track yang lain ya Iya Ketika Kau maksudnya Ekspektasi tuh sudah tinggi ya Iya Awal-awal Maksudnya baru-baru Baru-baru Ngulik G-Friend Baru-baru jadi buddy Terus ini tuh kayak Comeback ke Tiga Keempat Keempat gue tuh Abis sunrise apa ya Viver Oh iya Viver Viver juga kita buat kok Viver kita buat unboxing Kalau yang crossroad Lu suka banget kan Viver tuh masih oke lah Crossroad gila tuh Crossroadnya udah menggila Tapi itu udah di Jakarta tuh Dari Jakarta tuh Jadi pasnya ekspektasi lu ke Apple kan Iya Tinggi banget Abis crossroad nih udah kayak gitu Crossroad gila sih Wah gila sih Nujuan juga kan tuh Terus Apple tuh Gua ada ekspektasi tinggi Ternyata Wow Lumayan ya Lumayan mengecewakan Midway Kalau di gua tuh kayak Mungkin karena gua terlalu ekspektasi tinggi Iya karena lu ngarepin ke Satu konsep tertentu Dan ternyata mereka gak ngambil konsep itu Iya ataupun misalnya Kan sudah tau yang konsep Apa Winter dan Summer itu kan Ya Gua Gua sudah ngelihat apakah ntar kayak Sunny Summer atau Viver Iya iya Udah kayak gitu loh Iya iya Dark banget gitu loh Iya Si Apple ini Guntik gitu ya Iya kayak Hah Hah gitu doang tuh kayak Tapi Disitu gua memutuskan buat React tuh pertama kali Ngajak lah Mas Rang kan Yang di Jakarta juga Wah ngajak Mas Rang Itu view masih seperti biasa Dikit banget 40 Masih kalah dibandingkan vlog-vlog JKT-an lu Iya Karena lu sempat pas udah ke Jakarta Iya Kembali ngomong Iya itu lumar ratusan Ini 40 Iya Dikit banget Jadi Mas Rang tuh ada 4 video tuh Pertama kali Ngeracunin Mas Rang tuh Ada Apple Ada Time for the Moon Night Time for the Moon Night Nafilera Nafilera sama Sunny Summer Itu ya Sunny Summer 4 video itu Biasa saja Viewnya tuh di bawah 100 Bukan 100 ribu loh ya 100 doang 100 aja Biasa aja gitu dan Dan gue juga tidak Tidak berekspektasi apa-apa Karena Ya memang Sama Chop Slap pun ya seginian Yang Apple Nggak langsung naik ya Tidak Tidak Walaupun tuh H plus 1 Iya Karena kan emang penonton gue Waktu itu belum ada body kan Belum banyak ya Kpopers belum banyak juga Iya Karena masih irisan JKT gitu kan Makanya Chop Slap Kita juga menonton dikit Jadi Berapa waktu itu subscriber lu 1.800 Itu mayoritas JKT-JKT-an ya Ya 1.800 Waktu itu Ya Kalaupun ada Paling temen-temen Sisanya kan Tapi Nggak ada Kpop-kpop Makanya Chop Slap Sepi gitu ya Gue sih Nggak masalah ya Waktu itu ya Kita nggak mikirin Iya Karena seneng-seneng banget Buat react itu pun Seneng-seneng Maksudnya Tidak ada berekspektasi Apa-apa Ketika video kelima Video kelima itu apa? Cimut Mas Chris Yang ungu-ungu Time Nela ya Yo Itu Time for the Moon Knight kan Sound engineer mendengarkan Lagu G-frame G-frame pertama kali Itu Meleduk Kayak ngompor Itu Gue kaget Tidak siap Tidak siap dengan exposure Tidak siap Tidak siap Itu gue kayak Wah Be 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 Ini apaan Be Gitu Iya Makanya Wah Anjir Ini serius nih Serius nih Ini Ini bener-bener Diluar nalar Gue Karena Karena ini Pertama kali Eh Enggak Enggak pertama kali Sebenernya Kan ada Talk Cuman ini kan Ini kan adalah React Konten Bener-bener konten lu Di luar musik Dan apapun ya Iya Maksudnya Gue biasanya kan Ngeban-ngebanan Cover Ini react Gitu Kayak Ah Ada orang Mau dengerin Komentar gue Kah Gitu Walaupun Ya itu Emang Ngeracunin Orang Segala Bacem Tapi kan Gue gak Nyangka Gitu loh Biasanya kan Orang react Untuk yang Nge-react Aja Gitu Kalau gue Kemarin Memperkenalkan G-Friend Karena Gue sudah merasa Gue Buddy tuh Iya Bener lah Lu dari Sunrise Udah Buddy Baik Udah Buddy lah Gue merasa Gue udah Buddy Terus Ngerasa Kok Banyak ya Orang-orang Nggak Tahu G-Friend Kalau ngobrolin K-pop Kok Nggak Nggak ada Nggak ada Pernah tersebut G-Friend Nggak pernah bahas G-Friend Sedangkan Satu musiknya bagus Yang kedua Waktu gue suka SNSD Orang tuh Tahu Orang banyak tau SNSD Iya Orang tuh tau SNSD Tapi ketika G-Friend kok Banyak yang nggak tau Iya kok Ini tuh Nggak pernah terdengar Sama orang-orang Disitulah Gue kayak Ya kan Sebenernya Peran mas Chris Ini lumayan tinggi Mas Chris kan Nge-react EXO kan Pada saat itu Iya Dan dia juga Bapak kos gue kan Terus Abis itu Gue main ke tempatnya dia Dan dia tuh Sudah Sudah nge-react tuh Sudah nge-react EXO Terus gue kan ngeliatin Oh gini ya Oh gini ya Terus gue ngobrol-ngobrol Banyak lah disitu Gue ngobrol-ngobrol sama dia Dan Dia malah nyuruhnya Coba bro React EXO Blablabla Segala macem Tapi Di satu sisi Gue itu Mengebuat react Yang sama mas Rang Mau nge-react Apa yang gue suka Gitu Gue Kalau misalnya Ngikutin trend Mungkin waktu itu Gue akan react EXO Cuman Ini gue Nggak Nggak kena gitu loh Iya Cuman katanya Ya Viewers bisa naik drastis Iya Karena Fandomnya Banyak Iya Fandomnya kuat Waktu itu gitu Cuman Gue memutuskan buat GFRIEND Karena Ya udah gitu Gue suka GFRIEND Bukannya gimana Gue waktu itu emang berpikir Karena Sudah terbiasa dengan viewer dikit Jadi gue buat aja Bodoh amat Buat-buat aja Gitu kayak Nothing tulus Karena biasanya dikit juga Iya makanya gue buat-buat aja Dan emang Waktu itu emang Pengen ngeracunin mas Rang sih Iya Karena waktu itu disana kan Partner main gue adalah Mas Rang Iya kan Kayak gue pengen Lu denger apa yang gue lagi suka nih Iya Gue membawa sebuah bekal Dari Bali nih Iya Gue mendapatkan sebuah Titah atau wahyu ini Gue harus sebarkan nih Iya Itu kan Gue pengen lu denger nih Pertama Kedua ya sama Mas Rang juga Kayak gue awal-awal itu Nggak kena Nggak kena Sampai akhirnya dia Dia kena sama Sani Summer Sebenernya Oh iya Karena wordplay Iya Dia suka sama wordplay Di liriknya Iya Gimik-gimik itu Kayak Dia juga bermain dengan itu Soalnya Makanya dia langsung Anjing Standing Ovation tuh ya Iya Gila Gila Ada begini Akhirnya dia ngulik juga Nah disitu Itu rasanya sama Kayak lu Melihat gue Tiba-tiba Tertarik giver Iya Kayak gitu Kayak Hah Ajar kena nih Apalagi Mas Rang sampai di tahap Bikin lagu Iya Ayo Mas Rang lagu 4 ya Maaf Mas Rang Saya tahu Yang menghambat siapa Aduh Lagu 4 ya Lagu 4 ya Aduh Gitu Sekarang udah ada 3 lagu tuh Buat member G-Friend Coba dicari-cari aja tuh Jangan diterusin Buat Sinbi Bukan Kalau bilang buat Ya kita bahasa gampangnya Buat Sinbi lah ya Iya Padahal terinspirasi dari Sinbi Gitu Habis itu ada Jangan Bilang Jangan Bilang Buat Una Iya Jangan Layu Jangan Layu Buat Yuju Kenapa Kenapa itu lagu Buat mereka bertiga Coba aja dengerin Ada kok Terdengar kok Gimik-gimiknya itu Betul Nah terus Kan itu pertama kali tuh Di bulan Juli tuh Apple Dari Apple itu ya Iya Apple itu 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 dengan sangat Amat nekat Gimik-gimiknya